Ya, jadi itu kalau kita lihat persepsi atau anggapan itu muncul karena lihat realitas dan fakta di lapangan. Bahwa ketika politisi misalnya ingin berkuasa, mereka menggunakan segala cara untuk bisa berkuasa. Dari tadi yang disebut mulai dari politik uang, kemudian tipu-tipu, hanya membangun pencitraan semata, tetapi tidak melakukan tindakan seperti yang dijanjikan, dan seterusnya. Sehingga ketika mereka melihat fakta politik itu seperti itu, lalu muncullah anggapan bahwa politik itu kotor, politik itu busuk, politik itu hanya seputar uang, dan seterusnya. Itu disebabkan karena mereka lebih melihat pada realitas yang ada. Sebenarnya politik itu secara umum itu adalah merupakan aktivitas untuk memelihara kepentingan umat, kepentingan publik, pentingan masyarakat. Itulah sebenarnya politik. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut riayatuh suunil ummah. Jadi melakukan pemeliharaan, pengaturan antara urusan-urusan umat, urusan-urusan publik, urusan-urusan masyarakat. Dan sebenarnya tanpa disadari, para politisi itu melakukan itu. Contoh misalnya, katalah ada orang, misalnya orang yang ada namanya mukidi misalnya. Namanya siapa? Mukidi. Mukidi ingin berkuasa. Jadi mukidi itu ingin berkuasa. Lalu kemudian bagaimana dia ingin berkuasa, maka tentu dia harus mendapatkan atau dipilih oleh umat atau rakyat oleh publik. Maka supaya dia dipilih oleh publik, tentu saja dia harus menunjukkan kepedulian, dia terhadap urusan-urusan publik. Janji-janji terhadap publik, janji-janji terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pastilah politisi itu ketika tidak berkuasa, tidak mungkin dia mengatakan misalnya begini, Saudara-saudara, saya ini kepengen kaya raya. Saya ingin berkuasa. Itu cita-cita saya sejak kecil. Oleh karena itu, pilihlah saya. Pertanyaan saya kepada Ust. Karpet, mungkinkah dia ngomong begitu? Meskipun itu yang sebenarnya terjadi. Betul tidak? Orang yang ingin menjadi politisi, sebagian orang yang terbayang adalah hak yang akan didapatkan. Bahwa dia akan mendapatkan kemudahan fasilitas, dia mendapatkan kekayaan, akses ekonomi, dan seterusnya. Dan itu yang terjadi. Itu yang terbayang. Dan itu yang dicita-citakan. Itu yang diinginkan. Maka tentu, kalau itu kemudian yang muncul, kan rakyat itu tidak akan mau memilih orang yang tadi, yang memilih bagaimana mungkin, dan memilih seorang penguasa yang hanya mementingkan dirinya. Oleh karena itu, pastilah si politisi itu akan mengatakan kepada publik bahwa, saudara-saudara, saya sangat peduli dengan nasib Anda. Saya tahu nasib Anda sekarang sudah miskin. Maka ketika saya menjadi penguasa, saya akan memberikan berbagai macam tindakan, kebijakan yang membuat Anda bisa kaya. Saya akan gratiskan sekolah. Saya akan berikan program atau kartu-kartu yang bisa membuat Anda gratis sekolah. Kartu, bisa sejahtera, dan seterusnya. Itu adalah, apa namanya, janji-janji kepada umat. Supaya apa? Supaya dipilih. Nah, tapi apakah kemudian akan dijalankan? Nah, tadi, karena memang sejak awal keinginannya menjadi politisi, bukan ingin menguasa, bukan ingin mengabdikan dirinya untuk kepentingan umat. Tetapi untuk kepentingan dirinya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hanya janji kosong tadi. Bahkan bukan, tidak. Karena mungkin umat rakyat ini sudah terbiasa makan janji kosong. Karena apa? Setiap ada politisi, setiap mereka ingin berkuasa, membuat janji. Dan janjinya apa? Kosong. Maka, rakyat, sebagian rakyat itu akhirnya kemudian tidak mau lagi diberi janji kosong. Udahlah, yang real mana? Itu yang tadi disebut. Wani Piro. Daripada sama-sama kosongnya, sama-sama tidak mendapatkan apa-apa. Udahlah, yang real mana? Yang banyak memberikan itu yang sacoblos. Nah, akhirnya kemudian muncul politik itu hanya sekadar keputar keperbutan kekuasaan. Dan segala macam tindakan untuk mendapatkan kekuasaan itu. Jadi itu, kalau kita lihat, asal-muasal muncul akhirnya kemudian politik itu menjadi kotor, menjadi busuk, dan semacamnya. Terima kasih.